Tenaga kerja Indonesia asal Provinsi Jambi atas nama Tarmizi meninggal di negara Malaysia. Tarmizi merupakan warga pasar lubuk landai kecamatan Tanah Sepengal Kabupaten Bungo, meninggal karena sakit paru-paru di salah satu rumah sakit yang ada di negara Malaysia. Kepala di Snacker Trans Provinsi Jambi, Muhammad Fauzi, mengatakan, tenaga kerja Indonesia asal Jambi atas nama Tarmizi ini merupakan TKI ilegal yang berangkat ke Malaysia non-prosedural atau tidak melalui jalur resmi menjadi TKI. Menurut pengakuan dari pihak keluarga, Tarmizi telah dua tahun bekerja di Malaysia. Lebih lanjut, Fauzi mengatakan, hal ini menjadi pembelajaran bagi tenaga kerja Indonesia asal Jambi agar tidak masuk secara ilegal untuk bekerja di negara tetangga seperti Malaysia karena akan menyulitkan pemerintah jika TKI tersebut bermasalah. Untuk itu, masyarakat harus ikut prosedur dan aturan jika ingin menjadi TKI agar dapat diawasi oleh pemerintah. Dia meninggal di Malaysia, meninggal karena sakit. Dia meninggal di sini, dia meninggal di sebetulnya sudah berapa? Sebulan yang lalu, namun karena ada miskomunikasi sehingga pemulangannya baru dapat kita laksanakan pada hari ini. Datu Trakash, Jambi TV